Pada dasarnya dengan seleksi melalui jalur PTKK ini, maka sebenarnya usia pelamar itu bisa dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum petas usia pensiun pada jabatan yang dilamar, yaitu kalau guru itu kira-kira 59 tahun. Sampai dengan saat ini, kita sebenarnya sudah membuka formasi untuk 174.077 formasi guru PTKK yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah, yaitu 32 provinsi, 370 kabupaten kota, dan 89 kota. Nah kemudian atas dasar saat ini, maka pengajuan usulan formasi guru PTKK akan diperpanjang sampai dengan 31 Deember 2020 melalui aplikasi informasi Kementerian PAN-NRB. Nanti Kementerian PAN-NRB akan melakukan verifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta dengan mempertimbangkan data dapodik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya kami juga menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu PP no. 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, kemudian baru-baru ini telah terbit Perpres no. 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K, dan Perpres no. 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Serta kami juga sudah mengeluarkan sekitar 3 Permen PAN-NRB terkait dengan P3K ini untuk mendukung pelaksanaan tentang P3K ini. Nah saat ini kami bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN, BBKP, BSSN, dan BBT untuk mempersiapkan atau merancang sistem penerimaan soal ujian kompetensi dan sistem seleksi yang kita sinergikan bersama. Dalam waktu dekat, barangkali setelah kita persiapkan semua, Kementerian PAN-NRB akan menetapkan peraturan Menteri PAN-NRB terkait dengan dasar hukum pelaksanaan seleksi guru P3K tahun 2021 ini.